Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kedatangan Revo ya teman Revo Fit ya teman ini sama ini datang-datang hilang pengapian ya teman sudah saya cek, sudah saya engkol sudah saya bungkar ini ya ini gak ada pengapinya ya teman karena ini gak ada jadi kalau ada apinya dia langsung menyambar ya teman ini gak ada apinya berarti dia masalahnya di jalur pengapian sini ya teman entah gimana belum tahu ya teman kita cek dulu ya teman kita cek yang pertama dari pulsernya ya teman ini kan ada kabel yang ke sini ini ada dua warna kabel ya teman dia biru laras kuning dia pulsernya plus ya teman karena ini motornya DC ya teman terus warna kuning ini penerangan ya teman ada kaitannya dengan pengapian ini cuma penerangan kita cek dulu warna biru laras kuning ini dengan lampu LED ini ya teman dia satu ke plus satu ke main ya dia kalau nyala ini ini berarti pulsernya masih bagus ya teman ya ini caranya teman teman pakai lampu LED ini kecil cara pengecekan pulser masih hidup apa enggak ya teman masih bagus kita sambungkan kita sambungkan ke sini ya teman satu salah satu nah seperti itu terus kita yang satu ke minus ya teman yang penting minus aja kabel minus apa kita ke body aja ya teman ini kalau kita kalau lampunya nyala berarti pulsernya masih berfungsi ya masih berfungsi berarti tidak ada masalah kalau nyala berarti pulsernya masih bagus berarti tidak ada masalah ada soket lagi ya teman ada soket lagi ya teman ada soket soket putih ini teman ini warnanya hijau sama putih ya teman kalau putih ini pengisian ya teman pengisian ke kiprok kalau hijau ini masa masa ke body masanya ada di pulsernya ini juga kita cek dulu ya teman kita cek dia masih berfungsi apa tidak ya teman pengecekan nya pakai lampu 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 sen langsung aja ya teman ini sebenernya langsung di konsuletin ke body juga bisa ini kalau lebih bagus ya mending pakai lampu aja ya teman kesini sama kesini ini yang hijau ini rasanya ini pengisiannya dia kalau nyala jadi pengisiannya masih bagus oke kita enggol dulu udah nyala ya teman teman berarti masih berfungsi dengan baget seperti itu boing belakang kita colok kan dulu lagi loiges lagi kita coba cia tia 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 Terus kita cek bagian CD-nya ya teman-teman Ini sama Ini penghubungnya disini Terus ke CD ya teman Dia pulsernya masuk ke CD apa enggak ya teman-teman Kita cek dulu Kalau di cek dari bawah tadi Dia berpikir Kalau ini Masuk apa enggak Kita cek juga pakai lampu led Seperti ini Kita cek Dia warna hijau ini juga Masa ya teman-teman Kita cek dulu Terus kita engkol ya teman-teman Dia masuk Nah Ini Nyalah ya teman-teman Berarti pulsernya masuk ke soket ini Tidak masalah kabelnya sini Oke Tidak masalah Terus kita cek bagian kabel warna merah ini ya teman-teman Ini penghubung dari Apa ini Kiprok Kiprok ke kontak ya teman-teman Kita Ini dulu Kita cepat Ini ke Kita pakai Lampu ini juga Kabel merah laras hitam Biar Dari kiprok ke kontak Kalau ini Nyala Nyala Misal nyala ya teman-teman Ini sebenarnya Pengencegkannya Sangat mudah ya Tidak harus seikol juga bisa Tapi harus Batternya harus Normal Kita Cek dulu Kalau ini nyala Berarti kontaknya Tidak bermasalah Yang bermasalah Dengan kiproknya Kiproknya udah rusak Kita Lampunya Situ Kita mencari Masanya dulu ya Masanya dari sini Ini kabel merah Misal laras hitam Sama Masa Seperti itu Kita Engkol Karena ini Batternya rusak Kita engkol ya teman-teman Kontak harus on Ini gak salah ya teman-teman Berarti yang Bermasalah Dari kiproknya Teman-teman Bisa Kita ganti dulu Kiproknya Ntar kita cek Ntar kita cek lagi Bagian Kabelnya situ Kita udah siapin Kiproknya yang baru Sama Punya Pari Juga Ini Kita pasan Kita pasan Terus kita cek lagi Kabel merah Latas hitam Sama Masanya Pakai lampu Sama Terus kita Engkol Itu nyalai Teman-teman Berarti Permasalahnya Di kiproknya Seperti itu Cara Urutan Pengecekan Pengapian Tidak ada Kita pasang lagi Berarti CDN-nya Tidak bermasalah Kita lagi Pasang lagi Sudah Kita pasang Kita cek Pengapian Di sini Kita cek Pengapian Dari Koil Di sini Ntar kita Engkol Liatin Sini ya teman Kalau ada Percikan api Berarti Dia sampai Di sini Tidak ada Teman-teman Ini berarti Koilnya Juga masalah Terus kita Cek Kita pasang dulu Kopik Businya Terus kita Pasang Seperti itu Ntar kita Kalau tidak Menyala Berarti Harus kita Apa ini Kita cek Businya Ini udah ya teman-teman Jadi Dia udah Menyala Berarti Permasalahnya Tadi di Kiproknya ya teman-teman Seperti itu Sangat Mudah Sekali Dan Sangat Gampang Dipahami ya teman-teman Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe ya teman-teman Terima kasih Salam Kuku Hitam Dari Salatiga Terima kasih